Mungkin saat ini Alicia sedang berlari. Entahlah, Alicia sendiri tidak yakin. Sekitarnya muram. Namun kakinya bergerak gesit. Menampak pada tanah basah, menerobos semak berduri dengan mudah. Meninggalkan goresan berdarah, tapi tidak terasa sakit. Halo, sobat ku ikut. Untuk perkenalkan, aku Faradita. Di sini aku mendapat kesempatan dari ku ikut untuk membacakan salah satu novel karyaku yang berjudul Shadow. Kebalik ya tulisan Eker, ini pakai kamera depan, maaf. Aku akan membacakan sedikit bagian di dalam buku ini, di dalam novel ini, di bagian paling awal. Kenapa? karena aku suka banget bagian awal ini, bagian part satu ini, judulnya Mimpi. Jadi aku akan langsung bacakan dan dengarkan dengan hikmat dan baik-baik. Bayangan satu, Mimpi. Mungkin saat ini Alicia sedang berlari. Entahlah, Alicia sendiri tidak yakin. Sekitarnya muram, namun kakinya bergerak gesit. Menapak pada tanah basah, menerobos semak berduri dengan mudah. Meninggalkan goresan berdarah, tapi tidak terasa sakit. Tubuhnya juga basah, seperti baru saja tenggelam, atau mungkin kehujan. Ia tidak tahu, tapi kakinya masih bergerak gesit. Perasannya takut, juga tegang, seperti ada sebuah tali yang membelit lehernya, membuatnya susah bernafas. Apakah Alicia bernafas? Ia tidak tahu. Benarkah Alicia berlari? Ia juga tidak tahu. Tapi apa yang membuat Alicia takut? Sekelilingnya muram. Muram yang gelap. Kakinya masih bergerak. Di atas tanah basah, ia menoleh ke belakang. Ada sebuah bayangan yang juga berlari bersamanya. Atau mengejarnya? Bayangan itu mencoba menggapai Alicia. Tapi gagal karena larinya semakin cepat. Sekali lagi bayangan itu ingin menggapainya. Tapi tidak berhasil. Tiba-tiba sebuah cahaya terang datang di depan. Alicia berhenti. Cahaya itu mempunyai sepasang tangan. Cahaya itu membuatnya bisa mengamati sekeliling. Ia berada di dalam hutan. Tubuhnya memang basah. Tapi bukan karena hujan. Oleh darah. Alicia menoleh ke belakang. Bayangan yang ia lihat tadi masih ada. Tapi tidak luar gerak. Diam di tempat. Alicia kembali melihat pada cahaya. Kedua tangannya terhentak. Seperti menunggu Alicia menghampiri. Mungkinkah bayangan itu takut pada cahaya? Itulah sebabnya dia tidak lagi mengejar Alicia. Tanpa bisa Alicia duga dan kendalikan. Tubuhnya berbalik menuju sang bayangan yang berdiri dia. Memangkas jarak semakin dekat pada sosok yang tadi mengejarnya. Sosok itu sepenuhnya berwarna hitam. Namun berbentuk manusia. Tapi tidak memiliki wajah. Sangat mengerikan. Namun yang menghipnotis Alicia adalah sepasang mata biru terang yang membuatnya tidak bisa bergerak. Karena begitu indah. Setelah sampai di hadapan bayangan itu. Alicia ditarik untuk kembali berlari. Meninggalkan cahaya dan Alicia mengikuti tanpa perlawanan. Apakah tadi adalah sebuah pilihan? Dan Alicia baru saja menilih mengikuti bayangan. Alicia tidak takut. Maaf. Alicia tidak tahu. Melainkan terus membiarkan dirinya berlari hingga tiba-tiba saja pijakan kakinya menghilang. Kayak baca nonton-nonton. Tubuhnya terhentak jatuh. Gravitasinya menariknya ke dalam kegelapan lebih pekat. Tiba-tiba ia bisa merasakan sebuah pelukan. Ia dilengkupi pelukan bersamaan dengan jatuh yang semakin dalam pada sesuatu yang tidak. Tahu di mana. Hal terakhir yang ia lihat di kegelapan itu adalah sepasang mata biru terang yang membuatnya menutup mata. Alicia membuka matanya. Menatap menyalang pada langit yang sudah ia hafal bentuknya. seketika ia tersadar jika kilasan mengerikan tadi adalah mimpi. Seperti yang sudah-sudah. Nafasnya terengah. T-shirtnya lembab. Begitu pula dengan rambutnya. Tapi untung saja ini bukan darah tapi keringat. Alicia menutup matanya dengan tangan berakhir memijat. Berakhir memijat pangka hidung dengan menghalang nafas setelah berhasil mengaturnya. Itu adalah mimpi aneh entah keberapa ratus kalinya. Alicia berhenti. Alicia berhenti menghitung ketika mimpi itu tetap hadir di setiap malam setelah ulang tahun ke-18nya dua bulan yang lalu. Hingga mimpi itu tidak lagi membuatnya berteriak ketika bangun. Hanya membuatnya lelah dan kepalanya pening seperti sekarang. Alicia membuka mata. Merentangkan tangannya lebar di kanan dan di gigi. Ia mencoba mengingat detail mimpi tadi. Tetap sama. Menampilkan ia tengah berlari dari kejaran sesosok bayangan aneh bermanfaat. Dan juga cahaya yang ingin memeluknya. Alicia selalu berlari ke arah pelukan cahaya itu. Tapi tadi malam ia berlari ke arah bayangan. Kau memang terbiasa berdiam diri seperti itu setelah bangun tidur? Alicia refleks mengikuti arah suara. Dan tercekat setelahnya. Ia segera bangkit dan matanya seperti tak melompat keluar. Karena itu tidak mungkin terjadi. Alicia pun merompat turun dan bersamaan selimut untuk menutupi tubuhnya. Siapa kau? Sosok yang tengah duduk di sofa dekat jendela kamarnya itu tersenyum melihat Alicia. Wajahnya tidak terlihat jelas karena membelakangi matahari pagi di luar sana. Alicia melirik telepon di nakas berniat ingin melemparkan apa saja pada orang itu selagi ia berusaha menelpon polisi. Kau akan mengenaliku dalam menyerak dekat. Ujar suara baritan itu. Belum sempat Alicia mencapai telepon, laki-laki itu lebih dulu berdiri dan melangkah mendekat. Alicia kemudian mundur demi mempertahankan jarak. Sosok yang ia yakini adalah seorang laki-laki itu melangkah ke dalam cahaya pagi. Berdiam di sana. Alicia tercengang. Selimut yang menutupi dadanya lurung. Tenggorokannya sakit karena tercekat. Nafasnya tertahan. Alicia menggigil karena takut dan bingung secara bersamaan. Ia sangat yakin jantungnya hampir berhenti. Sepasang mata berwarna biru itu terlalu terang untuk dilupakan. Tenang dan tajam, dingin sekaligus hangat. Mata yang sama dengan bayangan yang mengejar Alicia di dalam mimpinya. Oh my god! Gak tau kenapa. Aku paling suka part pembuka di Shadow ini. Shadow ini kan cerita aku yang aku tulis pertama paling awal. Bahkan sebelum buku pertama aku yang terbit yang Secret of Mayan. Jadi ini adalah naskah atau cerita paling lama aku yang sudah aku tulis gitu kan. Waktu akan diterbitkan. Waktu akan diterbitkan novel ini tuh belum selesai. Ceritanya masih gantung di pertengahan gitu. Jadi aku menyelesaikannya saat mau diterbitkan. Dan itu dulu ceritanya ini pakai sudut pandang pertama. Dan aku mengubahnya menjadi sudut pandang ketiga saat di novel. Itu membuat aku seperti menulis cerita ini ulang dari awal. Dan itu sangat menyenangkan sekaligus pertarungan yang sangat melelahkan. Karena aku harus melawan diri aku sendiri. Gimana aku seringkali ingin menyerah untuk menyelesaikan novel ini. Tapi sekarang sudah selesai dan bisa kalian dapatkan di toko buku. Gramedia, toko buku online manapun bisa kalian dapetin. Sangat amat menyenangkan. Ini adalah simbol kemenangan aku berhasil melawan kemalasan dari aku sendiri. Ya, begitu saja. Jadi kalau bisa dijelang ini sangat membanggakan buat aku bisa menyelesaikan novel ini. Yang tadinya aku sudah berkali-kali ingin menyerah. Tapi akhirnya aku bisa melawan diri aku sendiri dan bisa menyelesaikannya. Tepat waktu. Enggak deh, enggak tepat waktu. Lama banget waktunya itu. Tapi Alhamdulillah Karina dari Falcon Palbising itu mempunyai hati seperti malaikat. Jadi dia memberikan aku waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan hasilnya. Dan ini bisa jadi contoh buat kalian juga. Kalau misalnya kalian sedang menulis cerita lalu di tengah jalan kalian kehilangan semangat. Kalian kehilangan tujuan untuk menulis cerita. Kalian harus ingat satu hal bahwa cerita yang sudah kalian mulai itu harus kalian selesaikan. Gimanapun caranya. Itu adalah bentuk konsistensi kalian dalam hal menulis. Kalau kalian memang benar-benar suka menulis, kalian harus menyelesaikan cerita yang sudah kalian mulai. Karena sekali aja kalian mencoba untuk meninggalkan sebuah cerita tanpa terselesaikan. Itu akan berlanjut ke cerita-cerita sebelumnya nanti di depan. Nanti-nantinya kalian bakalan, ah gak usah diselesaikan nih nanti, nanti aja gak usah harus selesai ini gitu. Dan itu akan berlanjut, kalian akan ketagihan untuk meninggalkan cerita kalian gitu. Sedangkan cerita kalian itu adalah seperti anak kalian sendiri gitu, anak yang kalian lahirkan. Jadi harus kalian urus sampai dengan selesai. Seperti itu. Semangat terus buat kalian yang sekarang lagi menulis maupun entah itu kalian baru nulis, kalian udah lama nulis atau kalian sedang merasakan kesulitan di dalam menulis. Terus jalanin aja, kuncinya hanya satu, gak ada yang sia-sia. Sekecil apapun usaha yang kalian lakukan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kalian akan mendapatkan pelajaran dari sana gitu. Sekali kalian menulis satu cerita misalnya, kita bicara di buat pet ya, terus cerita itu sudah kalian selesaikan sampai akhir misalnya. Tapi, gak ada yang baca kak, pembacanya sedikit kak, seperti ini, gak seperti penulis ini gitu. Tujuan kalian menulis itu bukan, ingat tujuan kalian menulis itu adalah karena kalian suka, karena kalian senang melakukannya gitu. Kalau urusan dibaca sama orang itu kayak bonus gitu, hadiah buat kalian. Jadi, kalau misalnya belum dibaca oleh banyak orang, gak apa-apa, kalian bisa nulis lagi cerita kedua, cerita ketiga, cerita keempat. Karena itu yang akan melatih kalian untuk bisa menulis cerita yang lebih bagus lagi, lebih bagus lagi gitu. Jadi, jangan mudah berhenti dan jangan pernah menyerah. Terima kasih sudah mendengarkan penulis bercerita kali ini, padahal penulisnya cadel dan kalian sangat hebat mendengarkan sampai akhir. Sebuah ujian pasti. Tapi, aku ucapin terima kasih karena udah mau dengerin aku bercerita. Jangan lupa beli shadow untuk bisa membaca lanjutan ceritanya. Alicia dan si bayangan bom mata bijung itu. Terima kasih, dadah! Sampai jumpa!